Oke teman-teman ini di hadapan kita ada bibit unggul yang lagi booming saat ini yakni Parietas Sain 1 Kalabar dari PT Sarana Inti Pratama mungkin teman-teman baru mendengar Parietas ini atau sudah tahu di video kali ini teman-teman saya akan coba membahas tentang spesifikasi atau karakter dari Parietas Sain 1 Kalabar ini teman-teman dari PT Sarana Inti Pratama mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan teman-teman ini ketika kita akan membeli bibit unggul tentu yang pertama dulu kita ketahui adalah karakter bibitnya itu bagaimana itu yang harus dipelajari dulu di video kali ini teman-teman kita akan bahas karakter dari PT Sarana Inti Pratama untuk bibit unggul jenis Sain 1 Kalabar Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri Salam pelitur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin oke mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih teman-teman ini baru membuat video lagi ini karena baru saja pulang dari Sulawesi dari liburan sudah ada sekitar satu bulan ini baru kita datang lagi ke kampung keberau teman-teman ini teman-teman di hadapan kita ini ada varietas Sain 1 Kalabar sebanyak 200 butir ini kebetulan punya anggota yang saya pesankan ini langsung teman-teman dari PT Sain jadi tidak ada namanya abal-abal atau kaleng-kaleng teman-teman oke teman-teman perlu diketahui untuk varietas dari keluaran Sain ini atau varietas dari keluaran PT Sarana Inti Pratama ini teman-teman adalah ada 4 varietas ada Sain 1 yakni disebut dengan Sain Kalabar ada Sain 2 yakni disebut dengan Sain Ekona ada Sain 3 atau disebut dengan Sain Gana dan ada namanya juga Sain 4 yakni Sain yang ambil tapi teman-teman kebanyakan anggota itu pilih yang Sain 1 Kalabar oke kita coba baca spesifikasinya langsung dari Balai Benih ya oke nah ini yang pertama kita lihat dulu ini ini sudah terlihat jelas teman-teman ini adalah spesifikasi atau karakter yang diberikan dari Balai Benih untuk semua varietas yang ada di PT Sain kita akan bahas yang Sain Kalabar teman-teman ya nah ini teman-teman yang sering teman-teman tanyakan nih pertumbuhan meningginya berapa oke untuk Sain Kalabar teman-teman ini pertumbuhan meningginya adalah 63 cm per tahun jadi lumayan cepat pertumbuhan meningginya karena buahnya banyak teman-teman nah itu salah satu karakter dari bibit ini karena pertumbuhan meningginya yang cepat tapi diikuti dengan buah yang banyak sekali teman-teman oke yang kedua teman-teman ini kerapatan tanamnya ini nah ini ada yang tanya terus ini pelapa panjang atau pelapa pendek oke kita jawab disini nah untuk yang Sain 1 Kalabar rekomendasi dari Balai Benih itu bisa ditanam di angka 143 pokon dalam 1 hektare berartinya bisa ditanam di angka 9 kali 9 sistem setegitiga sama sisi jadi teman-teman ini ini tidak termasuk pelapa panjang jadi dia itu bisa ditanam di angka 9 kali 9 teman-teman ini SPLnya 143 pelapa sedang lah dia teman-teman ini oke yang ketiga teman-teman produksinya ini nah ini yang harus juga kita ketahui produksinya berapa untuk potensinya dan rata-ratanya untuk tonasinya dalam 1 tahun nah kalau di dalam Balai Benih teman-teman ini potensinya untuk TBS nya itu 33,9 ton per hektare per tahun dan kalau untuk rata-ratanya itu 28,6 ton per hektare per tahun teman-teman ini jadi perlu diketahui teman-teman bahwa untuk DKDP Sain 1 Kalabar ini adalah persilangan dari Dura Deli disilangkan dengan PC Pera Kalabar teman-teman jadi dirilis di Kementerian Pertanian itu di tahun 2011 jadi parietas ini muncul atau diterbitkan dari Balai Benih di tahun 2011 teman-teman nah ini sedikit gambaran bahwa parietas Sain 1 Kalabar ini memang banyak peminatnya karena dari sisi produksi memang bagus sekali tinggi sekali produksinya dan juga teman-teman ini banyak buahnya besar-besar lagi salah satu hal yang menjadi daya tarik dari PT Sarananti Pertama ini untuk parietas Sain 1 Kalabar nah ini salah satu gambaran teman-teman beginilah spesifikasi dari PT Sarananti Pertama untuk keluaran parietasnya yakni parietas Sain 1 Kalabar terus-terus memang teman-teman terus terang memang paling banyak peminatnya adalah yang Sain 1 ini Sain 1 Kalabar ini karena dari semua jenis yang ada di Sain Sain 1 sampai Sain 4 memang yang paling tinggi tonasinya itu adalah Sain 1 Kalabar teman-teman nah kita coba kita bandingkannya kalau ini kalau Sain 1 itu 33 ton kalau ini 31 kalau Sain 2 kalau Sain 3 33,1 saja masih tinggi Sain 1 3,9 nah ini 33,4 yang paling banyak paling tinggi teman-teman adalah Sain 1 makanya banyak yang memilih Sain 1 Kalabar mudah-mudahan ini sedikit informasi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan debit unggul ini juga ini teman-teman adalah balai benih yang letaknya di Riau ini bersin-bersin Alhamdulillah teman-teman ini baru saja kita pulang kampung dari Sulawesi dari jalan-jalan teman-teman ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan debit unggul ini PT Sarana Inti Pertama untuk Paritas Sain 1 Kalabar mudah-mudahan bisa menanam ini juga teman-teman kalau saya belum ada terima kasih